Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Sebelum kita mulakan berita pada hari ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Sila tinggalkan komen anda Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Terima kasih saya ucapkan jutaan terima kasih Saya ucapkan kepada anda semua Yang sudah menekan butang subscribe Dan bagi yang belum Saya mohon bantuan untuk tekan butang subscribe, like dan share Sekali lagi, sekiranya anda setuju Anda boleh komen Hashtag saya setuju Saya setuju Saya setuju Sebelum kamu type komen saya setuju Saya lebih dulu setuju Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Ada satu twitter yang saya ingin kongsikan kepada kamu semua Kamu setuju atau tidak Kamu komen Daripada Faiz Azmi Tulisannya begini Saya bacakan dulu Kemudian saya akan buat ulasan saya Bukan takzub kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Katanya Tapi Malaysian are simply not used to be a good governance Ramai menggelupor sekarang ni Work start at 9 Dia click in dan pergi breakfast Masuk balik jam 10 These kind of people Bangang Bangang They are asked to do their job properly They are afraid of competence Hahaha Oke, saya komen sikit Saya buat ulasan sikit Pertama, saya sangat setuju dengan apa yang dia kata ini Betul Ada kebenarannya bahawa Ramai rakyat Malaysia pada ketika ini Masih menggelupur kepanasan tak biasa Tidak biasa dengan keadaan Dimana Datuk Sri Anwar Ibrahim Adalah seorang Perdana Menteri yang bagus Dia Mahu supaya semua berjalan seperti yang betul Malaysia are not simply not used to good governance Ramai rakyat Malaysia yang tidak biasa dengan Pengurusan yang betul Pentadbiran yang betul Ramai menggelupor sekarang ni betul Saya beritahu kamu Pengalaman sendiri Saya tidak pasti kamu ada pengalaman ini atau tidak Tapi saya ada pengalaman ini sendiri Pergi pejabat kerajaan Pukul 9 pagi Kita nampak Ramai orang Bila kita nak masuk pejabat Semua tiba-tiba keluar Pergi mana? Pergi sarapan Pergi sarapan Dah trampin tu Pergi sarapan Tunggu punya Tunggu punya Tunggu Pukul 10 pagi Baru sampai balik Di mana tempatnya saya ada lupa Tapi itulah pengalaman kita Saya tidak pasti kamu ada atau tidak Tapi saya ada Dah lama lah Lama Lama dulu Entah sekarang berubah atau tidak Maksud saya sebelum Datuk Sri Anwar Ibrahim berubah atau tidak Tapi Pastinya Sekarang ini ramai menggelupor Kepanasan Tidak biasa dengan keadaan kerja Yang memang bagus bersama Anwar Ibrahim Datuk Sri Anwar Ibrahim Mau pentadbiran yang betul Yang makan gaji halal Yang bukan curi tulang Dia mau supaya pentadbiran tepat Tiada ketirisan Antara ketirisan yang mudah Inilah Akhirnya tidak efisien Tidak efisien dalam buat kerja Tidak ada Rasa The sense of urgency Tenang Tenang Last-last Kerajaan terpaksa bayar lebih Ketirisan Melalui overtime Yang tak perlu overtime Tiba-tiba perlu overtime Nak marah apanya pula Nak marah apanya Kalau Kalau Datang lewat kerana jam ke apakah Okey lah Tapi kalau Datang tepat Lepas itu pergi makan sarapan Lepas itu lewat balik masuk Itu menyebabkan Menyebabkan Hasil kerja Tidak sepatutnya Bagus Kalau Dia ikut Logik akal Bagus Kalau pukul 9 masuk Tamplin Pukul 10 Pukul 9 pergi sarapan Pukul 10 masuk Dia hutang satu jam Lepas itu Nanti pukul 5 balik Keluar daripada ofis Bayar sejam lagi Kerja sehingga pukul 6 Nah itu baru okey lah Jangan sampai Makan sejam duit Tak betul Kerana tak buat kerja betul Kan itu dosa juga Jadi This kind of people Bengang They are asked to do Their job properly They are afraid of competence Betul Mereka takut tentang Kerja yang betul Sebab tidak biasa Jadi tuan-tuan dan perempuan Yang doh hormati sekalian One way to become excellent Is by being knowledgeable Dia kata Betul You will start pulling Your own weight Once you realize That the world Does not revolve Around you Check out Betul sangat itu Saya percaya Apa yang Faiz Azmi Kongsikan ini Betul Lepas itu Ramai orang komen lah Komen dia antara lain What is wrong with people This is bare minimum Lepas itu Can confirm on this Memang ada orang confirm pun Can confirm on this Bila PM umum Gomen jangan membazir Buat grand event Ada-ada yang tak berbunyi Depa kata Ini untuk raikan VIP juga Padahal Depa yang lebih-lebih Nak mengampu Dan nak tumpang makan free Setup untuk event saja Dan membazir uang Masa dan tenaga Penjawat awam Kata Tak faham pun Apa ini Kata Tak tahulah nama dia Sebagaimana Ini satu lagi Gagal menahan diri Gagal menahan diri Dia kata Hari itu Sembang dengan Seorang abam lori Dia nak bawa lori Untuk pemeriksaan Puspakom Dia kata Sekarang susah nak lepas Walaupun pakai rana Sejak PM baru ni Tak macam dulu Lori kena hantar Ke bengkel Repay semua Bagi elok Ikut peraturan Baru boleh lepas Memang itulah Sekarang Perdana Menteri Bukan Najib Razak Perdana Menteri Bukan Mahathir Perdana Menteri Bukan Muhyiddin Perdana Menteri Bukan Ismail Sabri Akub Perdana Menteri Anwar Ibrahim Kemudian Leo pula Ragi komen Setuju Dah biasa dengan Kerja-kerja Government sebelum ni Kita terima je Kali ni nak Kali ni nak kena adapt Dengan good governance Ambil masa untuk adapt Betul jugalah Bagilah peluang Kepada depa tu Bagi peluang depa tu Yang curi Suka curi tulang Bagi peluang lah Supaya depa Boleh adapt Boleh Masuk Dengan Good governance Yang baru ni Haa Okey Katanya Ada seorang lagi Daripada Azrul Badai Katanya Assalamualaikum Cik Faiz Dia katanya Kalau ada kelapangan Saya Saya ingin membuat permintaan Kepada Cik Faiz Untuk ulas tentang Set accounting Balance sheet Oh Ini lain lagi ni Ain Nazri kata Tak dinafikan Memang betul Dah dapat Fixed position Ada pension lagi Tapi tak amanah Dengan tugas Setuju Itulah Lagi sakit hati Incompetence Buat kerja Tapi jawatan tinggi Buat paperwork pun Fail Buat paperwork pun Fail Yang contract My step Harus jadi Multitas Konon Padahal Cover kerja Orang-orang tak guna ni Saya setuju aman Banyak sangat Baca kat twitter Macam ni lah Realiti Berapa ramai Government servant Yang kerja on time Masuk pukul Tujuh setengah pun Ramai Haa Haa Ok Berapa kerap Kita dengar Pegawai kerajaan Dibuang kerja Kata Jay Sarim Jarang sekali Sebab tu Budaya Menuang berleluasa Kena ada Kena ada set KPI Media Dan End year review Morning briefing Toolbox Talk ETC To change The culture Not easy But not impossible Kalau bos Kalau bos perform Anak buah ikut sama Dia kata Haa Betul sangat Kalau kamu setuju Tekan butang Subscribe Like dan share Lepas tu Kamu komen Setuju Kita jumpa lagi Bye 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 bye